Alhamdulillah Seperti itu Nabi SAW mengajari Tidak langsung menceritakan Tapi beliau Alayhi salatu wassalam Membuat para sahabat penasaran Maka para sahabat bertanya Apa ceritanya wanita tua rentan Dekatan banu Israel Nabi Musa alayhi salam Lama sara bibani Israel Min Mesir dalut tariq Nabi Musa alayhi salam Ketika diperintahkan oleh Allah Jalla jalalu Untuk meninggalkan Mesir Apa ayatnya Ustaz Fa asri bi'ibadi laylan Innakum muttaba'u Bawa ini Semua hamba-hambaku di malam hari Kalian akan dikejar oleh Fir'aul Malam hari Ahli kumpulkan banu Israel Semuanya Udah gak bisa lagi kita bertahan disini Hijrah Meninggalkan Mesir Kalian akan diikuti oleh Fir'aul Udah berangkat malam-malam Yang tentunya orang mau berangkat ini Sudah mempersiapkan diri Tahu-tahu mereka salah jalan Tersesat Mau tanya sama siapa Kalau salah jalan Semuanya salah jalan Kalau ada kita Kalau salah jalan Tanya sama siapa Orang yang disana Mas saya ini mau ke Bima Lewat mana Ini semuanya tersesat Gak ada yang tahu jalan Maka Nabi Musa AS mengantarkan Mahada Kok bisa kita tersesat Ini ada apa sebenarnya Jalan yang Allah perintahkan kita Untuk lewatin Gak ketemu Nabi Yusuf AS Ketika Hendak meninggal dunia Dia itu ambil perjanjian Kepada kita Kepada Bani Israel Yang tentunya perjanjian itu disaksikan Allah Azza wa Jal Bahwa Kita tidak boleh meninggalkan Mesir Kecuali kita memindah jasadnya Nabi Yusuf AS Karena kita tahu Bani Israel Anak-anaknya Nabi Yaakub ini Asalnya dari Palestina Dari Badui Palestina Kemudian Tindah ke Mesir Karena diajak oleh Nabi Yusuf AS Karena mau keluar semuanya dari Mesir Gak ingin jasadnya itu ditaruh di Mesir Enggak Kata Nabi Musa AS Yang hidup bertahun-tahun di Mesir Gak tahu Dimana kuburan Nabi Yusuf Maka beliau bertanya kepada Ulama-ulama tersebut Siapa yang tahu zaman Kuburan Nabi Yusuf Apakah mereka tidak ada yang tahu Terus bagaimana Kecuali satu Ada wanita tua Yang mungkin panjang hidupnya Yang dia dapat ilmu dari orang-orang sebelumnya Dia tahu Dan dia tidak pernah memberitahu kita Maka diutus orang Datanglah wanita tua ini Ditanya sama Nabi Musa AS Dullini ala qabri Yusuf Tunjukkan kepada aku Dimana kuburannya Nabi Yusuf Enak banget Hatta tuqtiani hukmi Sampai permintaanku kau kabulkan Ini aku ngomong kasih tau Ini Nabi Kita menurutnya Hatta tuqtiani hukmi Apa sih Tuntutanmu itu apa Apa kata wanita tua ini Aku bersamamu di surga Itu yang diminta Dia tidak minta Keindahan dunia ini Dia tidak minta Dikembalikan ke masa muda dia Agar dikasih kesehatan Agar dikasih kecantikan Agar diberi kekayaan Dia minta Aku bersamamu di surga Cuma itu Nabi Musa melihat permintaannya terlalu berat Tak tahu dia Kemudian Allah Mewahyukan kepada Nabi Musa Alayhi salam Anik di hukmah Kasihkan permintaan dia Allahu Akbar Sebuah doa Yang bakal Allah Berikan kepada dia Berkumpul bersama Nabi Musa Alayhi salam Di surga Kemudian Perempuan ini Ngasih tahu Berangkatlah ke tempat Fulan Ada tempat genangan air Seperti kolam Datang kesana Keringkan kolam ini Malam-malam ini Dikeringkan kolam tersebut Setelah kering Perempuan ini Nunjuk satu tempat Gali disini Gali disini Digali Subhanallah Ditemukan jasadnya Nabi Musa Alayhi salam Dan kita tahu Bumi tidak memakan jasad Para Nabi Kemudian ketika Dikeluarkan Ketanah Ke atas bumi Fa'idha Pariqu Misru Bau'innar Itu perjalanan Menuju pelarian Itu jamaah Seperti siang hari Allah akbar Jangan lupa Terima kasih telah menonton!